Sementara itu, Pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan dua orang DPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan saat ini penyidik juga telah menggeledah dua tempat penukaran uang atau money changer karena pada bandar judi online ini melakukan pembayaran melalui dua tempat penukaran uang tersebut. Subdik Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 warga CPO. Saat ini penyidik kembali menetapkan dua orang tersangka yang masuk dalam daftar pencairan orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui dua tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kompes ADRI juga mengatakan keterlibatan AK dan beberapa orang rekannya yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi didasari oleh SOP baru yang memperbolehkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Hingga saat ini penyidik Subdit Jatantras Direkturat Reserse Kriminal Umum Pohol Demetro Jaya telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka yang sebelas diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi sedangkan 4 orang lain yang merupakan warga sipil. Dan untuk 2 DPO masih diburu oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, AINews melaporkan. Dimana seorang pelajar disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya ketika berpapasan menggunakan sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Nah, akibat penyiraman air keras ini, pemirsa mata kanan korban nyaris buta. MF, pelajar berusia 16 tahun ini, nyaris buta pada mata kanannya, usia disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya. Berisiwa terjadi di jalan raya Pulau Gubang, Cakung, Jakarta Timur, sambil berpapasan dengan para pelaku menggunakan sepeda motor sepulang sekolah. Tak lama, polisi meringkus 3 pelaku beririsial AFY, FS, dan FDI. Satu diantaranya ditahan, sementara 2 lainnya dititipkan di panti rehabilitasi anak karena masih di bawah umur. Polisi menyebut para pelaku melakukan aksi mereka secara acak, hanya demi eksistensi. Jadi tidak mengacu pada inisial ini atau siapa, dia hanya rangup saja, jalan. Bersama temannya sambil membawa, siapapun yang dia temui di jalan akan dia siram. Nah, kebetulan korban inilah yang bertemu berpapasan di jalan, kemudian disiram. Korban lagi jalan atau naik motor? Naik motor. Dalam kondisi naik motor, bertiga disiram oleh pelaku yang duduk paling belakang atas nama AF. Dari tangan para pelaku, petugas minta barang bukti sejumlah pakaian termasuk seragam dan satu botol kaca yang digunakan untuk menyiram air keras. Para pelaku ditirat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, Aiyus melaporkan.